Hai, kali ini Lisa bikin masakan ya, yaitu ayam suil sambal mata Ayam suil sambal mata ini adalah ciri khas dari masakan Bali ya, kalau nggak salahnya Oke, mari langsung kita simak videonya 1 kg dada ayam tanpa tulang ya, ini Lisa marinasi dulu dengan setengah sendok teh garam Dan 1 buah jeruk limau bisa juga dengan jeruk nipis Dan setelah diremes-remes, kita marinasi dan kita diamkan selama 15 menit Kemudian ini kita akan goreng sampai matang Jadi kalau misalnya terlalu gede, kita bisa potong sedikit ya Dada ayamnya kita bagi dua, kita akan potong dan kita akan goreng semuanya sampai matang Sekarang kita akan bikin sambal matanya ya, yaitu 4 batang serai ya, kita potong-potong halus Bawang merah juga sebanyak 15 siung ya, makin banyak bawang merah makin enak ya, betul Lisa ya Ini juga kita rajang, iris tipis-tipis dan ini kita akan remes-remes dulu sampai bawang merahnya itu keluar air Dan kita remes juga dengan serainya ya Setelah kita remes-remes, kemudian kita akan masukkan jeruk limau 4 buah jeruk limau ya, kita peras airnya Dan kita akan masukkan setengah sedok teh garam Dan cabainya ya, kita masukkan cabai rawitnya Bisa setengahnya tambah rawit hijau supaya kelihatannya lebih bagus ya Cabainya 15 biji yang merah dan yang hijau ini 10 biji ya Jadi kita potong-potong kecil-kecil Dan kita akan masukkan daun jeruk juga ya, daun jeruknya 15 lembar yang udah dibuang tengahnya Kita potong halus-halus ya Ini daun jeruk boleh ditambahin karena makin banyak ini makin wangi Dan setengah sedok teh, Lisa kasih teras ini matang ya Dan kita akan remes semua menjadi satu Dan kita akan panaskan minyak 100 milis Setelah panas minyaknya, Lisa akan tuang ke sambal mata tadi ya Setelah itu kita akan aduk-aduk Dan sambal matanya sudah siap Kemudian ayamnya yang tadi sudah matang, kita akan suwir-suwir ya Dan sambil suwir-suwir, misalnya ada tulang, kita bisa buang ya Setelah itu diswir-suwir Dan sekarang saat pencampurannya Tinggal kita campurkan semua bahan Ayamnya dan sambal mata tadi kita campurkan menjadi satu Jadi kalau misalnya pas di pencampuran Rasanya ada kurang, kita bisa tambahkan garam ataupun terasi ya Jadi semuanya menurut serera ya Dan menu Lisa ini menjadi menu favorit ya Karena pasitanya semua pada suka ya anak-anak Sampai disini menu kali ini yang simple, enak Jangan lupa tetap like, comment, share, and subscribe Bye 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 Terima kasih.